Kalau semua founder-founder perusahaan ini sekarang Pada saat itu Memasukkan uang sekolahnya Di bitcoin daripada sekolah Dan diikutanya PHR ini Mungkin nilai-nilainya itu Lebih besar daripada nilai perusahaannya sekarang 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Lu adalah orang paling tepat untuk membicarakan ini Dari segala sisi lu adalah orang paling tepat Jadi gue tuh bego Sama Enggak, serius Gua tuh bego Gua tuh gak ngerti tentang crypto Gua gak ngerti tentang bitcoin Mungkin gua udah ketuaan Atau mungkin gua gak ngurusin itu Karena duit udah kebanyakan Kagak sih Gua tuh gak ngerti sama sekali Jadi sekarang mungkin pertanyaan bodo aja ya Ini orang-orang lagi pada ribut Masa pandemi Katanya nyari duit dari crypto Bisa kaya Bisa gak? Pusingan lu Jadi ya ini bingung Kalau aku ngeliatnya tuh sebagai investor aja lah Dan itu banyak belajar soal sejarah duit Sejarah uang Jadi pertanyaan yang tadi pertama Bisa gak? Seharusnya bisa Seharusnya bisa Seharusnya bisa make money in the long run Karena saya ngelihatnya Ini sebagai analis ya Ini taruh posisi saya sebagai analis aja Saya ngeliat ini Cryptocurrency ini as a form of fiat money Seperti uang Nah jadi simple banget Ini adalah tempat Menaruh uang Dimana dalam 10 tahun dari sekarang Nilainya bisa lebih tinggi Daripada hari ini Kayak emas? Contohnya mirip kayak emas Contohnya mungkin mirip Seperti aset Perbedaannya sangat simple tapi Tapi kan ini gak ada barangnya Barangnya itu Mirip seperti uang Makanya kan Uang itu kan sama juga Uang itu apa? Yang ada Andainya melihat kertasnya aja kan Tapi sebenarnya kan value-nya apa? Value-nya uang itu Sebenarnya adalah persepsi Dari antara kamu sama saya Kayak nilai uang lah Nilai uang betul Sebenarnya paling penting Kalau misalnya let's store of value Orang tuh selalu melihat emas Oke Karena emas kan ada value-nya Bisa dipegang Beratusan-ratusan tahun lah Betul Cuman kan kalau uang nih bro Kalau uang Uang ini kan Uang ini kan akan terpengaruh Dalam keadaan Negara tertentu Permainan pemerintahnya Semuanya lah Inflasi, deflasi Dan sebagainya Gitu kan Nah si kripto ini Kripto ini Mungkin agak berbeda Karena dari awal Kan supply demand nih Nah itu dia kan Basenya supply demand Ya makanya mirip dengan uang Nah kalau supply demand Demandnya itu yang harus ditambah Supplynya kalau kripto Atau bitcoin lah Saya kasih contoh bitcoin Kalau Anda ngomong cryptocurrency Yang paling dikenal adalah bitcoin Kenapa bitcoin? Karena supplynya paling banyak Tetapi Supply bitcoin dari awal Udah ditetapkan angkanya X Gak bisa berubah Gak bakal bisa berubah Tahun 2040 saya baca Udah habis itu supply Dan gimana cara membuatnya Membuatnya melalui Yang namanya saya ngasih terms baru ya nih ya Bitcoin mining namanya Jadi mining untuk memproduce Dan itu menggunakan Semacam sistem yang desentral Tambah bingung gak? Tambah bingung Tambah bingung Jadi boleh dibuat lagi? Bisa dibuat terus Tapi jumlahnya tuh cap total Kalau saya gak salah Angkanya 40 jutaan Kalau udah ada cap total Gak bisa dibuat lagi dong Gak bisa dibuat lagi Makanya tergantung view orang Orang mau jual apa gak gitu? Orang gak Nilainya makin bertambah Nilainya makin berharga Oke Kurang lebih gitu Kurang lebih gitu ya Oke Berarti tidak bisa ditambah lagi Iya Mining juga gak bisa buat nambah itu kan? Mining itu hanya proses Untuk menambah yang ada Sampai mencapai akhir tertentu Untuk bitcoin Cap bitcoin itu Yang tertentu nilainya Hasilnya segini Betul Oke Nah sekarang gini Kalau uang Kan kita percaya sama pemerintah nih Ceritanya Ada safety-nessnya Ya walaupun kadang-kadang Kalau misalnya nolnya dicoret Ya dicoret aja sih Gak bisa kebuka apa-apa juga sih Iya Maksudnya kan Ada regulasinya Ada safety-nessnya nih Betul Ada regulasinya Iya Nah sekarang kalau misalnya Tergantung orang yang bikin regulasinya Tergantung siapa yang jadi pemerintahnya Nah sekarang kalau misalnya bitcoin nih Betul Kan gue gak tau Kalau itu siapa yang megang regulasinya Gue gak tau itu bener apa enggak Gue gak tau ini Ada Ada permainan Konspirasinya Enggak Gue kan gak ngerti apa-apa bro Gimana bro Jadi ini Menarik banget ya Karena selama Sepuluh tahun terakhir Ada perubahan fundamental Dalam hidup kita Kita udah ngomong teknologi Terakhir aku kita Aku di Menghadap Mas Deddy kan Ngomongnya soal Bursa Soal apa namanya Bisnis teknologi Perusahaan-perusahaan yang ngubah Seperti si cepat Yang ngubah apa namanya Bisnis logistik di Indonesia Sekarang Yang lebih fundamental lagi Selama sebelas tahun terakhir Adalah soal uang Money Ya kan Cryptocurrency itu kan sebenarnya Bentuk currency kan adalah Uang Exchangeable Ya kan Suatu semacam exchangeable Kurang lebih begitu ya Perhari ini Orang melihat uang tuh Hanya ada dua Satu adalah megang emas Tapi itu tidak Efisien Kenapa kan harus bawa barang Dan itu nanti harus ditukar Etc Itu cara yang paling lama Dulu kalau saya gak salah Dollar US dollar itu Setiap 1 dollar US Harus ada backing 1 dollar worth of gold Betul Terus dilepas Bahasanya diubah Kalau anda lihat US dollar Dibilangnya In God we trust Jadi Hanya percaya Tuhan aja Tahu gimana Nah sekarang semua Currency-currency di dunia Seperti itu Tidak ada backing Emas di belakangnya Hanya tergantung Setiap negara Mau melakukan Dan Kalau anda lihat Sebenarnya kita Currency ada berapa sih Yang benar-benar dipegang Paling 10 Maksimum 15 Indonesia Alhamdulillah Udah bagian dari G15 10-15 tahun ke depan Currency kita makin kuat Karena Tergantung Seberapa kuat negaranya Tapi yang anda selalu pakai US dollar Pound sterling Pound sterling Renman B Sekarangnya Itu aja Yang anda berani pegang Kenapa Karena anda merasa Value itu akan tetap ada 10 tahun dari sekarang Karena kita percaya Percaya Berarti In God We Trust Nah kalau anda lihat Negara-negara kecil Saya gak ngibut Negara misalnya Bottom 50 Itu anda gak bakal Megang currency-nya nih Anda bilang Wah ini saya takut Inflasinya bisa naik 50% Kenapa Karena uangnya bisa di print Sebanyak-banyaknya Untuk menahan Namanya inflasi Oleh karena itu Masyarakat lebih percaya Pada bitcoin Nah sekarang muncul Namanya bitcoin Namanya cryptocurrency Di cryptocurrency ada Berbagai macam lah Currency yang ada sekarang Tapi mungkin yang paling Dikenal adalah bitcoin Itu equivalent dengan US dollar sekarang Dianggap Karena jumlahnya besar Yang megang banyak Dan ini salah satu hal Dimana anda bisa Mentransfer dari A ke B Frictionless Frictionless Kenapa saya bilang Frictionless Definisinya Tidak terlacak Bukan tidak terlacak Tidak perlu ada Intervensi manusia Antara saya Dan antara saya Dan kamu Kalau saya transfer uang Per hari ini nih Kalau kita ke bank Mas Reddy Kita transfer Jumlahnya mungkin besar ya Oh iya betul Soalnya di atas 10 juta rupiah atau apa Pasti ada satu orang bilang Eh bener ya Mau confirm Mau transfer Ada satu orang udah nanya Betul Karena mau transfer gede aja Ditanya pak Bener pak segini pak Bener gak Ada dokumen di belakangnya Kalau ini Langsung Kemana saja Kemana saja Simples Asal gue punya Account ya Ada punya account Buka account Kenapa makanya Orang suka itu Terus ada yang bilang Enggak ah Terus ada nih beberapa yang Hanya Saya juga lagi belajar Saya sama sama Mas Reddy Belajar aja Banyak orang bilang Eh penggunaannya Ini banyak yang negatif-negatif Tapi saya baru belajar juga Di bitcoin itu Dari pertama kali bitcoin itu muncul Ampe hari ini Siap orang yang memegang Kerensi itu Coin itu Bisa di trace Orang bisa tau Siapa saja yang megang Karena ada ledger Ledger itu sebenarnya Pembukuan Jadi kalaupun penggunaannya Untuk negatif Ketahuan Ketahuan Jadi apa misalnya itu Bisa mengganggu Masyarakat Mengganggu orang Orang bisa tau Arahnya kemana Tinggal dibaca Ya tapi sebenarnya Kalau penggunaannya negatif Duit juga penggunaannya negatif Makanya itu tergantung siapa Ini yang poinnya Adalah yang paling simpel Nah ini Gara-gara teknologi ya Apa yang dilakukan crypto itu Sangat menarik Karena membuat semacam Currency Yang frictionless Bisa dibagi Aman Ya kan Dan mudah dibawa kemana-mana Itu It's a good store of value Dan yang paling penting Jumlahnya terbatas Jadi tidak ada yang namanya Inflasi Jadi saya balikin Nah kalau misalnya sampai sekarang Sampai 2040 Bitcoin mungkin naik supply 1-2% Emas 1-2% US dollar Mungkin 3-4% Jadi Anda bisa lihat kan Anda ngomong 10 tahun dari sekarang Dari mana supply itu akan ada Ya supply yang paling terbatas Dimana orang melihat value itu ada Ya tentunya Over the long run ya And do you believe that Demandnya Will be there In the next 10 years Saya ngomong Angka aja ya Per BAPT Saya diajarin Sekarang udah 6,2 juta orang Memiliki rekening Crypto Lebih daripada bursa Efek Indonesia Kita pun pengalamannya besar sekali Udah 5,5 5,6 juta Itu angka yang juga cukup besar Tapi yang terjadi Tadi kan yang ngomongnya Bahasanya mulainya Ah lagi belajar Lagi main Sebenernya bukan itu Saya ngeliatnya Lebih tren lebih besar lagi Di semua negara di dunia Emang growingnya Gara-gara covid ini besar sekali Kenapa Apalagi di negara-negara Yang tadi saya bilang Tertibawah Karena mereka mencari Kalau ada apa-apa Bagaimana saya bisa Memindahkan aset Secara Frictionless Secara lancar Gitu loh Oke Artinya disini Kan kalau misalnya Main saham Atau main apa Orang ngomongnya main ya Harusnya disini Kripto bukan Bicaranya bukan main dong Bukan You invest gitu kan Sama dengan saham juga sih mas Saham juga invest Mas Gak ada yang main-main lah Uang kita Uang kita kerja teras Tapi maksudnya gini loh Maksudnya gini Apakah mungkin si Kripto ini Atau bitcoin Atau whatever it is Tiba-tiba satu hari Meledak dar Tiba-tiba Kalau saham kan bisa terjadi Hancur tiba-tiba Dar bisa terjadi Balik ke underlying loh Jadi baliknya Lagi dari sisi Demand and supply Seperti kerensi juga mas Oke Kalau seperti kerensi Dan dia basenya On demand and supply Berarti Kalau ada satu orang Bicara Seperti kejadian Jadi Ngaruh terhadap Nilainya dong Sedikit pengaruh Ada memang mengaruhnya Karena besarnya yang dipakai Dan yang menarik Ini memang Aset kelas yang masih Sangat berkembang Dan memang sekarang Kalau dilihat Apa sih kemungkinan Kalau risk ya Saya ngomong risknya aja Karena tetap aja Menurut saya ini masih Aset spekulatif Menurut saya Kenapa? Karena belum banyak yang mengerti Secara garis besar Belum banyak yang mengerti lah Saya pun masih banyak belajar Di sini Bisa dibilang ini spekulatif Kenapa? Karena harganya Per hari bisa berubah Beda dengan kerensi Karena kerensi Tadi yang Mas bilang Dikontrol Kerensi dikontrol Jadi harganya bisa sama terus Jadi kalau Anda melihat Misalnya US dollar lawan apa Kan harganya biasanya Tau lah Kurang lebih Kalau ini bisa berubahnya 10-15% Per hari Bisa per jam Ya kan? Karena supply and demand Yang betul-betul Fluktuatif Fluktuatif Karena memang Jangan lupa juga Kerensinya juga masih baru Baru 10 tahun Anda bandingkan dengan Rupiah berapa? Dari 1945 mungkin kan? US dollar dari berapa tahun 1770-an Kalau misalnya seperti itu kan Artinya orang akan Akan nyoba ini Untuk main dong Betul Jadi kalau ada Jadi ada dua Kan seperti saham juga Pak In a way Ada orang yang pengen Belajar spekulatif Ada orang yang pengen invest aja Tapi saya cukup yakin Kalau Anda megang ini Dari tahun 2010-2011 Ya udah untung Ya mungkin Mas Deddy pasti Sponsorin diri sendiri Acara gini Iya dong If you hold it From now to then It's a better investment Daripada Beli di seluruh Perusahaan teknologi Pada tahun yang sama 2010 Jauh lebih tinggi Jauh lebih tinggi Jadi itu Misalnya contoh lah Kalau semua founder-founder Perusahaan ini sekarang Pada saat itu Pada saat itu Memasukkan uang sekolahnya Di bitcoin Daripada sekolah Dan Diko Tanya sampai hari ini Mungkin nilainya itu Lebih besar Daripada nilai perusahaannya sekarang Menarik kan Tapi ya Itu Lucu-lucuannya lah Tapi itu bener kan Emang harus melihatnya Secara long run Saya coba balik Ke fundamental Supply and demand Oke Pertanyaan waduh aja nih Misalnya orang beli Pertanyaannya dalam Enggak Waduh karena gak ngerti gue Orang beli cryptocurrency Let's assume beli bitcoin So Berarti kan gue ada duit Yang harus gue transfer kan Iya kan Betul Ke salah satu Ke salah satu exchange Atau ke salah satu bursa Atau ke salah satu broker Betul So Is the government know Government di Indonesia tau Kalau yang misalnya Terdaftar di BAPT Jadi kalau gue beli Bitcoin Let's say bitcoin gitu Is the government know Kalau duit gue ada di bitcoin Tau 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 Seharusnya tau Apakah masuk ke kekayaan Apakah bisa Karena kan kekayaannya masuk kan Udah dilapor Seharusnya Iya Sama seperti saham Sama seperti saham Sama seperti kita Dan juga harus ada perlindungannya juga disitu Karena salah satu ketakutannya mas Adalah soal orang nanti tiba-tiba kabur aja Misalnya exchange Kan udah pernah terjadi di beberapa negara Di Turki Yang barusan terjadi terakhir Orang taruh uang Di semacam brokerage Brokerage-nya kabur Tapi bagusnya bisa di trace semua uangnya kemana Iya Karena pakai bitcoin jadi ketahuan Dia yang ngambilin gitu loh Oke Orang bisa Bisa gak beli bitcoin tanpa traceable Selalu di trace Yang menarik dari bitcoin itu Itu ledger Dimana ditulis siapa yang punya No no Maksudnya ketika lu belinya Ketika lu belinya bisa gak tidak ke trace Ketace oleh siapa Oleh pemerintah Ya bisa mah bisa lah ya Gue ketawa aja Nanyanya susah Bener kan? Pinter kan nanyanya Saya ngejawab Kalau misalnya bitcoin itu Semua bisa ada di traceable There's a ledger Itu aja Oleh bitcoin Oke Berarti kan Kalau ini berkembang secara Gila-gila Semakin besar Negara kita rugi dong Kenapa rugi? Seharusnya dari sisi M0 Perputaran uangnya jadi berkurang bro Karena jadi cara pemikirannya adalah Apakah itu nanti bisa untuk melakukan Transaksi Transaksi Jadi cara negara menjaga adalah Tidak melakukan transaksi Sebenarnya yang harus dipikirin Bukan soal bitcoinnya mas Sebenarnya yang paling penting adalah Cara mereka men-setting Kerensi itu Mau dikemana Dimana itu frictionless etc Kan the threat Kalau bukan threat loh Maksudnya pemikiran untuk semua Sentral bank Sentral bankir apakah efek ini Kepada perputaran uang Kalau bahasa kerennya M0 Sama M1 Ini bahasa ekonomi Perputaran uang di suatu ekonomi Yang paling penting kan itu Nah Memang kalau untuk negara-negara Besar G15 Termasuk Indonesia Mereka pasti mikir Apakah ris Tapi juga harus dipikirin Apakah kesempatannya buat kita Sebagai negara Jadi sekarang ini masih banyak pertanyaan Bukannya pertanyaan Harus memenciptakan view Bukan pertanyaan view Mau kemana? Karena saya melihatnya bukan aja Sebagai risiko Saya melihatnya apakah kesempatan Buat Indonesia ke depan Sistem Kan ada bahasa satu lagi Yang sebenarnya kita gak ngomongin Adalah blockchain Blockchain itu adalah teknologi di belakang Yang ngepower itu Bagaimana membuat ledger itu Itu seperti chain mas Blockchain itu chain Chain itu Dua, tiga, empat Gitu loh Dan semakin banyak Tempatnya Bitcoin mining itu Itu chain-chainnya disimpan semua disitu Sebenarnya paling aman Tapi anyway We're digressing Yang paling penting Untuk semua central bank Pertanyaannya Apa sih kesempatan Buat negara saya Mengetahui soal Soal Cryptocurrency ini Jadi harus tahu Mau dikemanain Kalau kayak Cina Pilihannya saya mau bikin sendiri Untuk memperkuat posisi saya Kalau di Amerika It's just market Dimana hampir 10% Dari masyarakat Sudah memiliki Akaun Bitcoin So be it So be it Ada juga misalnya Negara seperti yang Susah kayak Nigeria Satu dari tiga Memiliki Akaun Bitcoin Because they don't trust The value of the money Mungkin gara-gara itu Karena mereka gak percaya Dengan value negara Bisa juga itu Ya bisa kan Bisa Karena at the end Orang akan selalu Menaruh uangnya Dimana store of value Itu akan lebih tinggi Kedepan Kenapa? Karena uang itu adalah Satu-satunya cara Untuk orang bisa Transfer wealth Ke bawah Ke anaknya Ke cucunya It's true asset Asset yang namanya Biasanya dinamakan dengan uang Jadi orang bisa ngeliat Misalnya ini tahun 1998 Contohnya Orang pasti bilang Saya taruh di idea Apa di Bitcoin Pada saat itu Kalau Bitcoin ada Mungkin semua pindah ke Bitcoin Ya karena aman Dianggap persepsi aman Betul Tapi bagaimana aman ini? Maksudnya gini Kalau secara teknologi Yang saya tahu Bagaimana dengan hack? Paling susah dihack Karena ada blockchain itu Satu dipotong Anda harus coba bisa Potong jutaan Capek Waktunya terlalu lama To hack it You probably would have Transfer already your money Somewhere else Lebih lama untuk hack uang itu Daripada transfer uang itu Oke Jadi dari sananya Lebih safe gitu ya Oke Gimana caranya Kalau gue punya Bitcoin Terus gue mau Menggunakan ini Sebagai transaksional Nah itu susah Kalau transaksional itu Tergantung Apakah lawan Anda Mau menggunakan itu Can I buy a car from it? Di Amerika ya Waktu itu katanya Sudah ada yang mau coba Transaksi Bisa beli Mobil dari situ Tergantung tempatnya Di 1-2 negara Di Latin America Ada bilang Anda bisa bertransaksi Dengan Bitcoin Untuk ke sehari-hari yang Tergantung tempatnya Atau tergantung Tergantung Pertama Tergantung owner Dua-duanya Kedua belah pihak Tergantung juga negaranya Maksudnya itu pertanyaan gue Misalnya lu jual mobil nih Lu jual mobil Lu showroom jual mobil Gue mau beli mobil Per hari ini di Indonesia Gak bisa Gak bisa Tapi kan kalau lu sebagai orang Yang memiliki cryptocurrency Value nya sama Kalau mereka berduanya mau Saya gak bisa ngomong Tergantung negaranya Karena negaranya Ini ada politiknya juga Nah itu dia gitu Adalah Kalau buat Indonesia Menurut saya Tetap kita harus belajar Tentang pergerakan uang Itu penting Ya kan Jadi crypto tuh Per hari ini nih mas Ini kan acaranya mas Banyak dilihat banyak orang Jadi Saya juga mau bilang Ini tetap spekulatif in nature Tapi ya saya juga Saya juga Kita harus bisa mendalami Aset ini seperti apa Don't say much Before you know it Gitu loh Kalau saya selalu gitu Kita harus belajar terus Belajarin terus Karena bisa aja Tiba-tiba dia meledak Kita bodoh Gak ngerti apa-apa Betul Atau kita gak siap-siap Mereka hancur Kita terlalu Kita terlalu Trust gitu Betul Jadi ini tetap spekulatif in nature Tapi tetap harus dipelajari Karena buat saya menarik Bukan soal Oh ini bitcoinnya berapa Ini berapa Bukan Teknologi di belakang itu Buat saya sangat menarik Karena maybe this is the future Of fiat money Bisa aja nanti Indonesia bilang Saya mau bikin sendiri Crypto idea Bisa And that's not a bad idea Kalau itu bisa Maksudnya memberi Lebih banyak transparansi Dan frictionless Buat transaksi di Indonesia Itu makin bagus Menurut saya Apa yang bisa lebih bagus Buat Indonesia Why not Karena frictionless Artinya Tidak terbatas Seberapa ya Transfernya Itu satu Dari sisi kuantitas Tapi juga Kecepatan bertransaksi Iya kan Jadi coba dilihat juga Positifnya Dari kemungkinan Cryptocurrency ini Cryptocurrency kan banyak Jadi currency-nya banyak Tapi teknologi di belakangnya itu Karena itu bisa sangat membantu Dari sisi bertransaksi Kemudahan sehari-hari Bekerja Untuk gerakan ekonomi Mungkin harus ngeliatnya Kesana juga mas Deddy Kemungkinan-kemungkinan itu Harus dong Kalau kita ngeliatnya kemungkinannya Kalau risk-nya jelas lah Kita setiap orang ngomongnya risk It's always risk Tapi then the question is Adalah apa sih upside-nya Is the upside outweigh the risk Dimana itu bisa lebih baik Buat negara Jadi itu pilihan Negara-negara yang besar Kan udah bilang mulai Membuat view We also probably should Form a view Sooner or later Tapi we will I'm sure Karena banyak orang pinter kok Yang pasti akan Mikirin bagaimana nih Crypto dan artinya Kalau masyarakatnya sekarang Masih pilihan ya Kalau masyarakat sekarang Mungkin Ya yang nonton ini Mas Deddy juga Saya juga masih harus belajar Banyak Kalau saya bilang Jangan membeli sesuatu Karena temen ngomong Beli sesuatu Karena Anda ngerti Dan Anda mau lebih mempelajari Harus gitu Kalau enggak nanti Harganya turun Wah saya gara-gara dengar Podcastnya Mas Deddy Turun nih Tapi kalau nanti ya naik Gara-gara Kita enggak dengerin Podcast MSD Podcast 9 katanya Ya kan bener juga Kita bertanggung jawab Kita jadi masalah tanggung jawab moral Karena sebenarnya Based on supply and demand Omongan kita bisa menjadi Supply and demand orang Karena jadi masalah ya kan Tapi apa yang penting Belajarin dulu deh Jadi ini tetap aset yang spekulatif Perhari ini Tapi tetap harus dipelajarin Apa ini artinya Karena kalau you enggak pelajarin Dan hanya ngomong Ini salah satu cara belajar Untung berdiskusi seperti ini Mas Deddy nanyain pertanyaan Menurut saya bagus banget Ya saya mencoba jawab Sepengetahuan saya Saya pun bukan expert Saya masih belajar Dan kalau dibilang expert Ya expertnya Enggak begitu banyak Enggak begitu banyak Jadi kan baru kan Semua belajar Jadi kita belajar aja Ya makanya saya berani bilang Spekulernya kenapa Jangan juga taruh All your egg in one basket Jangan taruh semua aset kamu Di sini juga Ya jangan lah Mau masih belajar Gitu loh Ya shit happen Abis Saya enggak ngomong bahasa gitu Saya bilang Ya belajar dikit-dikit lah Nyoba-dikit-dikit Nyoba tapi belajarin Jangan nyoba Abis itu Wah besoknya turun Langsung jual Ya pasti ruki lah Ya beda berpikirnya Kalau berpikir investasi Enggak gitu Kalau berpikirnya bermain Jadinya begitu Jadi taruhan kan bro Betul Tapi gue penasaran Sama kayak You bikin podcast pertama kali Iya sih Sama aja Enggak ada yang ngira Sekarang udah Kayak gini keren banget Ini yang tempat kedua kan Tempat kedua Keren banget ini udah Pada saat gue buat UMKM Udah beda Sekarang ada Godfather-nya Ya kan You say I dream too big I say you think small Tuh lah Dari belakang Ini mirip-mirip kripto tuh Ya tapi nobody know Pada saat gue buat Udah lah Coba aja lah Betul Tapi kan abis itu kan Seperti Mas Deddy terakhir Ngomong di podcast Mas Deddy dalemin banget Whatever it is You have to take it seriously Belajarin dan apa And you have your authentic Way of doing it Nah Seperti belajar kripto You have to learn Kalau gak ngapain Gitu loh Buat apa Masuk ke kripto Tuh hanya buat Oh ya temen bilang Nanti kalau ini Marah-marah Tapi orang biasanya marah Gak pernah ke diri sendiri Marah-marah Itu terus Makanya Waktu Mas Deddy ngomongnya Kita ngomong investasi Tiba-tiba Ngomongin sold kripto Bisa dipuji Bisa dihujan Udah pasti dua-duanya Udah pasti dua-duanya Yang penting pelajarin deh Kalau buat temen-temen Yang lagi dengerin Pelajarin Karena ini penting Karena at the end Bisa aja ini menjadi Realty Bisa aja Mungkin oke Probably is my last question ya Bukan my last question Ini gue punya pemikiran Mungkin gak sih satu saat itu Kan kalau kita beli mobil Sama orang Artinya Disana ada transaksi Ada pajak jual Beli mobil Masuk kemana-mana lah Nah kripto kan Tidak bisa seperti itu saat ini Tergantung Rule making yang dibuat Jadi kalau misalnya By the government By the government Karena it's all So at the end of the day The government need to make Decision Kepastian Menurut saya Government will make a decision Bakal membuat Keputusan Sesuatu rule Dimana ini akan menyangkut Pendapatan negara Mungkin tidak negara Melarang kripto Ada juga kemungkinan itu Ada juga Kalau Saya mana tau Tergantung orang-orangnya Yang meran negara ini kan Kita gak tau Tapi at the end of the day Kita balik ke supply demand Ke market deh At the end of the day Kalau misalnya nanti ada larangan Tapi demandnya sangat tinggi Orang tetap akan lari ke sana Karena orang Siapapun manusia itu Di society ini Society bukan aja Indonesia ya Society dunia ya Ini world wide Orang akan mencari Dimana store of value Yang akan lebih tinggi 10 tahun 15 tahun Dari sekarang Kenapa? Karena aset itu Yang akan adalah The most efficient way Untuk ngasih ke generasi berikutnya Dan ini buat survivability Buat mereka Jadi seorang Ada pilihan Masukin kemana aset Mana yang Paling ada value 10-15 tahun ke depan Orang akan selalu Milih ke sana Menurut saya itu Common sense Apapun yang dilakukan A, B, C Untuk mencoba Karena jangan lupa ya Banyak sekali Kalau currency Atau Currency itu dipakai Sebagai Alat ekonomi Oleh banyak Pemerintahan Kita bersyukur Pemerintahan kita Very forward looking Makanya bisa seperti ini Nah kayaknya Kalau ada ngomongin kripto To be honest Semua lagi banyak yang mikirin How about Oke ini Terakhir lagi Gak apa-apa Gini Topiknya susah Iya memang sih Cuman gue Gue penasaran aja Kalau misalnya uang nih Uang ada di bank ya Yuk kita bicara tentang Resikonya bukan dari Masalah pemerintah Bukan masalah Hack Bukan masalah apa Masalah Dirampok Uang di bank Bukan Kita nyimpan uang di rumah Di berangkas Oh itu takutnya dirampok Dirampok Ditodong Lu buka Kalau kripto Bisa dong kalau lu dirampok Abis semua tuang kripto lu Karena Lu memegang peranan Dari hulu kehilir Di kripto tersebut Aku ini belajar Gak pernah Enggak ya Karena kayak megang emas Juga bisa Bisa megang uang di bank aja Ada yang bisa hack Jadi never say no Tapi secara teknologi Seharusnya ini yang paling Least likely Secara persentase Secara Probabilitas Kan kita ngomong Probabilitas mas Kalau ngomong semua aset Bisa di itu Bisa Semua bisa Apalagi misalnya Anda punya rumah Atau apa Diambil alih oleh The state Juga bisa Tergantung Anda tinggal Di negara mana Di dunia Ya ya Tapi kalau Gue ngerti sih Tapi maksudnya Begini gak Lu berpikir gini gak Misalnya Semua orang menggunakan kripto And then you have the password and everything And all your money there Iya Akan lebih mudah Makanya balik lagi ke satu tempat Kenapa Jangan Don't put all your egg into one basket Kalau itu udah jelas Tapi seharusnya secara Secara Teoritis Paling kecil probabilitas itu Kenapa bisa paling kecil Karena Kenapa tidak nyimpan uang di bank yang paling kecil Kalau uang di bank Sama juga ya mas ya Kalau misalnya ngomong Tadi balik Bahwa bisa aja semacam sistem Dimanapun pemerintah Saya gak ngomong Indonesia deh Anggap banknya di luar negeri Misalnya kita balik ke negara A Ya mungkin negara lagi susah Orang ingin pindahin uang Orang takut capital control Bilang uangnya gak boleh Tapi kalau misalnya inflasi 100% per tahun Iya Anda tahu dalam waktu satu tahun aja Itu uang bakal nilainya setengah Itu sebenarnya kan udah penghilangan Udah penghilangan betul Sebenarnya kurang lebih begitu kan Betul Jadi itu contoh itu udah pernah terjadi Mungkin 20 tahun yang lalu Iya udah gue pernah ngerasain juga gitu Iya makanya Cuman-cuman Jadi safety-nya Safety-nya Tapi bro pertanyaan gue adalah How about physical contact safety gitu Nah jadi kalau physical contact Sebenarnya kan pemegangan itu ada Dari sisi ledger itu sendiri Nah ini jadi baliknya agak teoritis Karena setiap kali Anda membeli Satu bitcoin Atau fraksi dari satu bitcoin Karena sekarang udah bisa dibagi-bagi ya Karena satu bitcoin kan cukup mahal ya Fraksi bitcoin itu Anda sebenarnya mempunyai ledger Tulisan Dan itu disimpen di mana-mana Jadi Anda tuh bisa Misalnya kayak exchange line Saya bilang saya punya crypto Kadang-kadang bisa dimasukin Semacam USB-C tuh Tahu gue ya Tapi USB-C tuh Walaupun hilang Itu masih bisa di duplikasi Yang penting itu Uniquely kita Selama Anda memegang Quote-unquote passwordnya Unique identification numbernya Tapi ini kan masih baru banget nih Jadi karena kenapa? Karena saya rasa Dari antara kita Belum-belum memegang USB-C Kemana-mana memegang duit Kita masih pakai app lah Dan app is the easiest way sekarang Untuk megang uang Tapi jawabannya pertanyaannya Apakah bisa Gini-gini Pasti nanti ceritanya ada Tapi yang paling lumrah sekarang Kalau dilihat 5 tahun terakhir Adalah Semacam exchange Tapi bohongin orang Duitnya diambil Ingat kan yang terjadi di Turki tuh Ada 2 orang Ngambil Tapi akhirnya bisa di-trace juga ya Megang siapa aja uang itu Bisa di-trace juga Bisa di-trace juga Tapi sebenarnya iya sih Itu lebih gampang di-trace-nya ya Betul Anda bisa tahu siapa yang megang sebelumnya Karena mereka harus memindahkan kan Iya bener-bener Kalau fisikal diambil Dia bilang Kalau fisikal Emas rupiah Itu digabur-gabur Anda tidak tahu siapa yang memiliki Anda bilang Anda punya Misalnya 1 miliar rupiah Dari rumah Mana buktinya Di foto Masa bener Kalau ini bisa di bilang 1 miliar punyanya Mas Dewi Saya bisa tahu Itu dari mana Register Artinya kalau gitu Harusnya Regulasinya Ada nih ya Jadi kalau Udah ada Itu kan adalah Teknologinya Iya Jadi menurut saya Bukan Maksud gue kan Kalau kita sekarang ke polisi Terus ngomong Pak Pintu saya diambil Betul Betul Karena belum jarang Banyak kan malu Tapi saya balik lagi Ini perbincangannya sih unik Karena kan Mungkin Mas yang pertama nanyanya Cukup dalam Soal ini Karena Banyakan orang tuh Takut-takut nanya Kebanyakan Karena mungkin Udah pernah masuk Terus turun Malu Tapi Ada juga yang Banyakan gede Juga takut Kasih tahu Karena terpacaknya gimana Gue nanti Tulus bro Gue gak ngerti bro Jadi Jadi ini menarik Jadi ini menarik banget Karena emang ini Aset kelas yang berkembang Sangat banyak Ini juga Yang lucunya Semakin banyak Setiap tahun tuh Perkembangannya drastis Indonesia aja 6 juta Mas Gede loh 6 juta dalam waktu Setahun setengah terakhir Pertemuan paling besar Dan itu kalangan A sampai Z? Itu kalangan A sampai Z Itu menarik loh Iya makanya Itu sangat menarik Jadi nanti ngelihatnya Bagaimana nanti ke depan Dan investasi Banyak sekali Investasi sekarang Masuk kepada Exchange-exchange Crypto Dan juga kepada Broker-broker crypto Sekarang Karena mencari Siapa yang paling bagus Menarik loh Ini kayak pasar modal juga Banyak sekali Pemain teknologi Berinvestasi di Ngeliatin pasar modal exchanges Atau brokerage Sama juga di crypto Karena gue tahu ini Kayak pasar modal juga Makanya gue minta lo yang ngomong Gala beda Kalau ini jujur Saya masih analis lah Semua juga masih analis kan Masih belajar Jangan loh Takut aku ntar Dibilangnya ekspert Aku gak ekspert lah Pandu Syari Analis crypto Analis Analis Aduh Iya emang Oke 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 Udah nih Mau gue tutup Iya Sebelum gue tutup Mungkin gue tutupnya gini Jadi menurut lo Sebagai seorang analis Saya harus segera Main gak pak? Jangan main Investasi Tapi tengah Jangan lupa Ini tutup spekulasi Relatif In nature Saya harus pakai ini Karena penting Karena sebagian besar Masyarakat kita tuh Belum banyak belajar Soal ini Banyak kan yang mendengarin Salah satunya mungkin Menggunakan ini Sebagai salah satu narasumber Jadi Saya juga mau berhati-hati Pada teman-teman Yang lagi dengerin Pelajarin deh Habis itu Learn it over time Jadi jangan hanya Beli pagi Jual siang Beli pagi Jual siang Eh aku bikin Jangan dengerin teman-teman Kamu aja Kamu sendiri pelajarin Karena banyak Informasinya di internet kok Tinggal dibaca Iya kan Salah satu dengerin ya Mas Deddy Oke Berarti tetep aja Kita harus bermain Logika ya Logika aja Main logika Tapi juga banyak belajar Kalau enggak Ya itulah Dan itu regardless Mau investasi kripto Investasi di pasar modal Ya paling penting investasi Diri sendiri Ya paling penting Itu paling penting Oke Thank you Ini ngebuka Sudut pandang gue sih Karena gue Honestly gue gak ngerti Tentang kripto I heard about it Gue baca Tapi maksudnya Kadang-kadang orang juga Masih bertanya-tanya Gimana nih Kita harus ikutan Apa enggak Karena sekarang kan Lagi mode panik semuanya Orang lagi mode panik Jadi makanya Ini jujur Gue dari Dua minggu lalu Gue ngejar dia Aduh ngomongin kripto dong Ngomongin kripto dong Karena Kayaknya Harus ada edukasi Ya ya Aku sih tugasnya sih Sharing yang saya tahu aja mas Tapi juga balik lagi Pelajarin step by step Fundamentalnya pelajarin Cara orang mikirnya gimana Biar tahu Seperti yang terakhir Minggu lalu kan saya ngomong Di acara Ya minggu lalu Udah lama ya Kebleman segala Kita ngomong di acara mas Kita harus tahu Apa yang kita punya Kalau gak tahu ya Kita pasti Nantinya bisa kalah Amalawan Jadi itu juga penting lah Berjenjang bertahap Dalam belajar Jadi boleh ambisi Tapi jangan bodoh gitu lah ya Tetap harus belajar ya Step by step Step by step To get there Oke I'll do it Step by step Thank you brother Thank you brother Let's close this 5,4,3,2,1 And close the door The door Oh